Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian Kalau kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Lost Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain Kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke website-nya, habis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up Contohnya Ragnarok Origin disini, habis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, habis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa Disini banyak tersedia banget ya, ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain Habis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Richo Kucing disini ya Biar kalian mendapatkan discount up to 2,5% dari jumlah kalian top up So, kalau kalian pengen masuk ke website-nya, kalian bisa cek link description di bawah Kita lanjut ke videonya, let's go Oke, taris len, taris len, taris len Dari kemarin gue live streaming, banyak banget soal yang nanya Bang, kapan taris len rilis? Ya, gue dapet info ya, tapi ini gak tau bener atau enggak Itu kurang lebih di tanggal 10-15 April Kurang lebih ya, sekitar 6-7 hari lagi ini akan rilis ya Jadi, ya mulai sekarang, per hari ini tuh gue akan upload terus konten tentang taris len lah Intinya kayak gitu Jadi yang pertama disini gue pengen, dari basic dulu Gue pengen kasih tau taris len ini game apa ya Jadi lebih ke isinya, terus gameplay seperti apa Jadi kalian menarik atau enggak buat main guys Oke, tapi sebelum itu gue pengen kasih tau kalian job-job-nya dulu ya Karena disini kita langsung play aja, disini ya Nah, kalau ditanya bang, kenapa lu bisa main? Ya, ini adalah server test ya Ini server khusus test yang waktu itu gue cowok dapet akses Pas buat bikin konten gitu guys Oke, gue pengen kasih tau kalian job-nya lebih ke simple aja ya Jadi, biar kalian tau juga untuk job-job-nya kayak gimana Disini job, untuk job ini ada 9 job Yang udah kebuka nanti, kalau misalnya udah kebuka semua gitu Yang pertama disini ada warrior Nah, ini warrior lebih ke tanker Yang kedua disini ada barbarian Barbarian ini juga lebih ke tanker Selanjutnya disini ada paladin Paladin ini juga tanker Jadi di game ini tuh ada 3 tipe tanker Nah, kalian bisa pilih nih mau main yang mana guys Oke, 3 tipe tanker Kalau masalah job bagus enggak ya Nanti gue bakal kasih di video selanjutnya ya Lanjutnya disini ada mage Ya, ini mage Mage ini dia lebih ke AOE AOE DPS Yang dia range juga Dan dia juga bisa ngeheal juga Lanjutnya disini ada priest Priest ini juga bisa ngeheal juga Terus lanjutnya disini ada assassin Gue jelasin job-nya dulu ya Ini ada assassin Ini top DPS kemarin Dia juga bisa shadow walk atau hilang Lanjutnya disini ada archer Job idaman semua orang Pasti ini 70% setiap game Pasti pada mili archer Selanjutnya disini ada necro Ini adalah necropansom Atau phantom necro Dibilangnya Ini lebih ke Mirip-mirip kayak magician lah ya Tapi dia tuh lebih Unik Skillnya tuh unik-unik Kemarin temen gue coba ini sih Selanjutnya disini ada bard Nah, bard ini lebih ke priest Jadi kalau udah kebuka Ini 9 job ini akan ada semua nanti Tapi masalahnya Gue gak tau ya open beta nanti Biasanya sih yang necro ini Akan masih kekunci Kalau gak salah sama bard Ini akan kekunci Nah, gue jelasin dulu tentang job-nya Jadi semua job ini Kalian tenang aja Mau kalian bikin priest Mau kalian bikin darat Mau kalian bikin mage Itu semua job ini bisa dibikin DPS Jadi di game ini tuh Setiap job ada 2 build Di dalam ingamennya Nanti gue bakal kasih liat juga Untuk 2 buildnya seperti apa Ada build tank Contohnya ini ya Dia kan tank Tapi dia juga bisa dibikin damage Kurang lebih kayak gitu guys Nah, kalau ini healer Ini damage Magician juga bisa dibikin healer Kalau gak salah Gue lupa kalau Magiciannya Terus kayak gini Disini juga Priest itu healer Basisnya priest itu healer Tapi ini juga bisa dibikin tipe damage Jadi bisa digunca ganti build Pas kalian main di dalam gamenya Itu mesti kalian tau dulu Oke Nah, untuk selengkap Lebih jelas tentang job-nya Gue bakal nanti Bakal bahas Per satu-satu job-nya Udah ada kok Tenang aja Oke, disini udah ada Necro Sama Ini lebih warrior ya Gue masuk ke necro aja Nah, jadi disini Gue lebih ke video pertama kali ini Gue ngebahas Lebih ke gameplaynya aja guys Biar kalian tau Gameplay seperti apa Kebetulan Test server ini tuh Sudah kebuka Fiturnya Sampai ending Jadi langsung udah Di level mentok Level 40 Ya, level mentok Kita level 40 guys Untuk saat ini ya Update-nya ya Oke, jadi ini dia Untuk tampilan dari Tarisland Kurang lebih ini Gue masih main di emulator ya Karena ini gue cuma ada Akses dari emulatornya Kurang lebih tampilan ini Kayak gini Ada quest disini Disini ada Nama kita Nah, ini open world ya By the way Nanti kita bisa Ketemp sama player lain Di semua map Disini guys Nanti bakal ada orang Jalan-jalan Dan map-nya ini Kalian bisa lihat Ini map-nya juga Lumayan luas Dan ini ada beberapa Tanda-tanda ya Nanti gue bakal kasih tau Oke, kita bahas Fiturnya simple dulu aja Jadi untuk UI itu Kayak gini Dan gue akan ngebahas Beberapa fitur yang Menurut gue sangat penting Oke Nah, disini untuk quest Di sebelah sini ya Disini quest ini Ada quest kuning Quest ungu Quest merah Nanti bakal muncul juga Nah, disini Kalau kalian perhatiin map Ya Ini gameplaynya ya Mesti kalian kelarin Tiap hari Kurang lebih ini dailynya Itu kalian harus Kelarin achievement Yang ada disini Jadi map ini Kalau kalian lihat Ini ada tanda-tanda ya Ada tanda-tanda 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 Ini tuh Mesti dikelarin Setiap harinya Dan kalian bisa lihat Ini tuh kayak Explorization lah Kayak kurang lebih Kayak game Genshin Impact Jadi kalian harus explore Dan jangan lupa Ada kayak semacam dailynya juga Kalau yang bentuk ini tuh Kalau gak salah Ini tuh portal ya Jadi kalian harus buka Biar kalian bisa teleport Nanti pas kalau kalian main Itu pasti belum gue buka Ini tuh pasti Nggak nyala guys Hitam Gitu loh Jadi kalian harus samperin Semua map yang ada disini Dan mapnya bukan cuma ini doang Jadi kalau kalian tahu Ini map worldnya tuh Gede banget Nah ini ada beberapa kota Tadi kita berawal dari Silverist kan Ada Ash Canyon Ada Misty Forest Ada Silverist Ada World Boss Nah ini ada map world boss juga Kalian bisa kesini juga Nah ini ada Ash Canyon Nah ini juga mesti kalian explore Ya karena itu juga bakal ada dailynya Terus sini juga ada Map-map lain ya Ini untuk saat ini sih Update ini Saat ini sih dia di 4 map 4 map sama ada 1 Dark Invasion Ini Dark Invasionnya juga Kalian mesti kelarin ya Ini lumayan loh dailynya Dapat price tag scroll Dan dapet gold juga Kurang lebih kayak gitu guys Oke nah Untuk game ini tuh Dia kurang lebih kayak Ragnarok Origin Jadi setiap hari tuh Bakal ada gap Gak bisa saat kalian Kejar-kejaran level Game ini memang Tidak ada stamina Betul Tapi ada gap perharinya Jadi setiap hari Misalkan di hari pertama Itu mentok di level 20 Jadi Semua orang bakal level 20 Gak bakal bisa lebih dari level 20 Mau lu begadang juga Gak bakal bisa gitu Jadi game ini tuh ada gapnya 20 24 30 35 Nanti makin lama Akan semakin lama Kurang lebih gue kemain cobain CBT 10 hari Itu baru ke level 40 Eh lebih malah ya Gue lupa Entah 2 minggu Kayaknya baru bisa nyetok Level 40 gitu Kurang lebih ya Jadi ini mentok level 40 Nanti juga bakal ada update Gue juga gak tau ya Jadi untuk awal-awal Pasti bakal mentok level 40 Kurang lebih kayak gitu guys Oke kita akan ngebahas Beberapa fitur yang ada disini Yang pertama disini adalah Bagian market Nah ini dia Ini untuk item mall Oke Ini untuk item mallnya Jadi di game ini tuh Item mallnya Itu hanya berupa kostum ya guys Nah kayak gini Ya dan ini item mall tuh Bisa dibeli pake pole Ya pole ini adalah Pole Item mallnya lah Jadi ini hanya untuk Tampilan aja Kurang lebih kayak gitu guys Oke disini ada beberapa Ada pattern juga Ini kayak tampilan-tampilan Aura-aura Ya ada mount juga Ini juga tidak nambah status Untuk semuanya tuh Tidak ada status-statusan ya Jadi game ini tuh Bukan game yang Terlalu pay to win Jadi game ini tuh Santai lah ya Masih oke Dari sini ada marketnya nih Untuk harga Pole-nya Gue bilangnya Gem kali ya Gem kali ya Terus ini ada Threat a source Nah ini tuh Tempat kita bisa tuker Yang namanya Equipment Nanti gue akan jelasin Jadi ini didapet nih Item yang merah ini Dapet dari dungeon ya Jadi kita bisa tuker Equipment disini Oke batu-batu yang merah ini Terus ada kayak Friendship Nah ini kalian bisa Buka-buka sendiri lah ya Nanti bakal dapet Dari semua daily-dally kok Ini ada CBT reward Nah ini tuh kayak semacam Battle Pass ya Jadi kalau kalian beli Battle Pass Setiap game pasti ada Battle Pass-nya Setiap kalian beli Battle Pass Ini dapet kesempatan Dapetin XP lebih cepet Aja sih Sama event reputation Nambah 20% Ini mungkin gue sangat Or eat banget Untuk harga Gue gak tau nanti pas udah Release global itu berapa Saat ini sih 41.000 Keterakhir 1.000-an Gue gak salah deh Kurang lebih Oke Itu dia Ini untuk kostumnya Jadi game ini tidak Pertu-in untuk marketnya Lanjut kita ke fitur trade Di sini ada fitur trade Nah ini tuh ada fitur jualan Jadi kalian bisa Yang namanya ghost trade Jadi di sini Jualan di sini tuh unik ya Kalian itu bisa Untuk Kalau gak salah Bisa untuk jualan Equipment sendiri Maksudnya Dengan nantuin harga sendiri Jadi ya Kalau ghost trade Resiko divinet Ditanggung kalian ya Lanjut Kita ke season Nah ini adalah Daily-daily nya Ini daily-daily yang Bistik kalian Kelarin setiap harinya Kalau udah level 40 Lalu akan kebuka Seperti ini Nah di sini tuh Ada yang namanya Team up dungeon Kalian musti dungeon Satu hari tuh Kalian harus masukin Dungeon yang team up ini Dua kali Nah battleground ini Dua kali Battleground ini kayak PvP ya 10 lawan 10 gitu Di sini ada Reputation event juga Di sini juga kalian Kelarin nih Tadi gue bilang Kalian harus nyamperin Setiap hari tuh Tiga reputation event Di setiap kota Terus lanjutin di sini Deklir universal hall Ini juga kayak Semacam dungeon Tapi solo Kayak ET lah ET tapi solo Bukannya ET Apa yang bilang Ini kayak solo lah Boss solo gitu lah Kalian mesti kelarin Terus lanjutin Ini ada Darks Invasion Darks Invasion ini weekly Nah ini tuh Akan muncul setiap minggu Ini tuh Kalau kita kesini Di dalam sini tuh Banyak banget quest Ini gue bilang Ini quest merah ya Gue lupa Oke lanjutin di sini Ada weekly juga Artisan Ini tuh semacam Reputation Bukan reputation For prophecy guys Jadi di game ini tuh Nanti kalau kalian main Itu kalian Pasti akan dipilih Satu reputation Bisa ambil force Bisa ambil jaworly Bisa ambil trailer Bisa ambil alchemist Bisa ambil artisan Jadi ada 5 profesi Di game ini Dan kalian hanya bisa Ngambil satu Tapi setelah kalian ambil Kalian mau pindah reputation Bisa kok Tapi saranku Kalian fokus lah Ke satu Jadi kalau kalian yang punya Jaworly Kalau misalnya kalian ambil Jaworly Kalian bisa jualin Cincin Kalau kalian ambil force Kalian bisa jual equip Kalau kalian ambil trailer Kalian bisa jualin ini Kalau ambil alchemist Kalian bisa jualin ini Artisan Kalian bisa jualin ini Kurang lebih kayak gitu Jadi saling membutuhkan Sibu assist mutualisme Jadi mesti dikline Kayak ginian Itu mesti dikerjain Karena game ini Bukan game play to win Dan selanjutnya ada Daily World Boss Dan selanjutnya lagi disini Ada arena Arena ini ada jamnya Jadi game ini tuh Daily jam-jamannya Cuma di arena aja Jadi bukan kayak ROO Yang mesti jam 8 Selalu online Kurang lebih kayak gitu ya Nah lanjut ini dia Untuk battle pass nya Jadi kalau kalian beli battle pass Nanti akan dapetin Hadiah yang bawah ini Kalian akan mendapatkan Yang namanya Gold tambahan Yang warna kuning Yang gold coin Ini sangat kepake banget Menurut gue ini worth it banget Kalau misalkan kalian Pengen main lama Ya battle pass oke lah Biar kata lu nyumbang Ke server lah ya Oke lanjut Nah disini ada perk Kita buka lagi Ini ada kayak semacam Achievement Ya kayak top up Udah berapa Kayak gitu-gitulah guys Kayak hadiah-hadiah rebate Kurang lebih kayak gitu guys Nah sekarang gue akan Kebahas ke fiturnya Disini ada apa aja sih Jadi buat kalian yang gak tau Taris line ini adalah Game berbase dungeon Kurang lebih mirip-mirip Kayak Dragoness World of Warcraft Lebih mirip lagi gitu Jadi indie game tuh Bukan yang open world Bunuh monster Kayak night crow Sekali lagi ingat Indie game tuh dungeon base Jadi setiap hari Kalian harus dungeon Nah disini untuk dungeonnya sendiri Itu ada yang pertama adalah Dungeon Raid Dungeon Raid ini nanti Ada yang level 24 Sampai 40 Bahkan nanti bakal ada Berikutnya Tapi belum kebuka Nah ini tempat kalian Untuk cari equipment Setiap hari kalian wajib Masukin setau gue Dua kali Nih This week is reward 10 Jadi seminggu Kalian bisa masukin Sepuluh kali guys Oke Kalau yang ini Kalau yang ini Itu kalian Bisa masukin sehari Sekali atau dua kali Gue lupa Sehari sekali Kalau gak salah Untuk ambil rewardnya gitu Kalian bisa liatnya sendiri lah Reward yang kalian butuhin apa Tenang aja di game ini tuh Rewardnya enak banget Jadi Yang kalian dapet itu Akan sesuai dari job kalian Kurang ngebikin gitu Oke lanjutin disini Dungeon Challenge Di Dungeon Challenge Juga ada tiga tipe dungeon Yang pertama sih ada Arcane Dream Arcane Dream Arcane Dream ini juga kalian bisa liat Dapetin berapa Dan ini kalian bisa masukin 6 kali sehari Kalau kalian memang Kalian mau ngincar rewardnya Lanjutnya disini ada Dungeon Nah ini adalah dungeon Menurut gue Wajib dikelarin juga ya Ini tuh kayak Dungeonnya tuh Makin lama akan makin susah Ini ibaratnya Makin lama makin gampang sih Kalau udah level 40 Pasti untuk kelarin Dungeon ini tuh gampang guys Ini mentok di level 37 Kalian bisa kelarin Satu hari 6 kali Masuk Cepat kok Makin lama makin cepat Dan ini ada kayak Semacam Tingkat kesulitannya ya guys Disini Lanjut Setelah dungeon Ada random Nah ini random gue sih Gak pernah masukin sih Waktu CBT kemarin Gue udah coba Lanjut disini ada Ini guys Ini universal hall Yang tadi gue bilang Ini dungeon kayak Semacam dungeon solo gitu guys Nah untuk raid sendiri Nanti tuh ada Yang namanya Nah ini yang Dan dungeon yang paling susah Itu yang ini guys Nih kemarin gue mentok disini nih Kalau gak soal di dungeon ini Nah raid ini Oke Ini kalian harus cari tim Kalau gak salah Kalau yang dungeon raid ini Itu kalian harus masukin Kurang lebih 10 Party 10 orang Dalam satu party Raid bilangnya Dan ini susahnya setengah mampus Waktu itu gue kelarin dungeon yang ini Ya ini Gue bisa masuk 10 sampai 12 kali ngulang Sumpah ini game Seru banget dungeonnya guys Mekaniknya bener-bener Mesti dimainin Ada tips-tips Trik-triknya lah Untuk dungeonnya Kurang lebih kayak gitu guys Oke Lanjut kita ke Skill Nah ini yang gue bilang ya Untuk masalah skill Gue bahas singkat aja Jadi nanti gue bakal bikin Konten Preview semua job Nanti Oke jadi Untuk skill sendiri Game ini tuh Kalian bisa lihat ya Di bagian skill ini Ada yang namanya skill Ada yang namanya talent Nah ini ketutupan muka gue ya Bentar Ada yang namanya ultimate Ada yang namanya recommend Oke Jadi seperti tadi gue bilang ya Kalau di bagian ini tuh Kalian Yang di build itu Bukan ke skill kalian Tapi talent kalian ini guys Nih Ini talent guys ya Talent ini tuh bisa dipak Bisa diganti-ganti Contoh Contoh ya Contoh Disini gue Pengen ngebuild yang DPS Gue pengen bikin Car gue ini Build DPS Yaudah kalian tinggal Baca-baca Kalian naikin job DPS nya guys Ya Kalian bisa baca Damagenya Dan ini buildnya tuh Kadang-kadang orang Milih ngebuild sendiri Soalnya disini ada Ada rekomendasi sih Sebenernya Kalian pengen apa Nah kalau yang atas Atas ini lebih ke Spirit Combo Nah kalau contoh Yang ini tuh lebih ke Combo Atau Tangled soul Atau damage DPS Jadi kita tinggal enable aja Nah ini akan Kebuka Talentnya akan berubah semua Talent ini kayak semacam Sambungan skill lah ya Jadi kalau misalnya kalian Pakai skill ini Ini bisa liat nih Soulbass Nambah-nambah tech 40% Lanjutnya kesini Kebanyakan sih orang Di CBT kemarin tuh Banyak yang nge-share build Jadi mereka gak pake Rekomendasi kayak gini sih Katanya rekomendasi ini Kurang bagus ya Jadi mereka lebih ke Ngebuild Talentnya sendiri Talent ini akan didapat Seiring berjalan level kalian naik Jadi kalian harus pilih Mau naikinnya gimana Soalnya ada kayak persyaratan gitu Jadi kalau kalian pengen Naikin ini Kalian harus dapetin Naikin apa Kurang lebih kayak gitu guys Nah disini ada ultimate Ultimate ini Bisa kalian pake Setiap kalian masuk dungeon tuh Ada kayak semacam Tambahan bulet-buletan di bawah Ini semacam skill ultimate Ini kalian baca lah Setiap dungeon tuh Ultimate yang dibutuhin Beda-beda ya Kalian bisa nge-heal Bisa nambah cepet lari Dan lain-lain Kalau gak salah Udah kebuka sih Ada Kalau gak salah Ada disini guys Bentar ya Gue coba nih Nah ini ultimate nih Nah ini ultimate nih Kalau yang bawah ini ultimate Ini skill 4 yang bisa kita pasang Talent tuh beda lagi Nah untuk skill yang bisa kita pasang Kurang lebih tuh ini guys ya Jadi kalian bisa Nah ini bisa ganti-ganti nih Contohnya ini Gue pengen jadi healer Yaudah Gue tinggal ganti ke healer Kurang lebih kayak gitu guys Gue pengen jadi soul DPS Gue bisa ganti ke DPS Nah ini untuk ini Setelah gue bisa diganti deh Gimana ya Gue lupa guys Ya gak bisa Ini hanya build ini doang Blue talentnya doang Sementara ini bisa diganti Stogo ini sih Stogo kalau job Tanker ini bisa diganti-ganti Semua pengen DP Disini lebih ke attack Contoh ini lebih ke tanker Contohnya kurang lebih kayak gitu Ketika enable aja Jadi build preset Skillnya lah Kurang lebih kayak gitu guys Oke lanjut Untuk masalah equipment Ya Untuk masalah equipment Ya Di game ini tuh Dia full drop dari Monster Alias full drop dari dungeon Ini dia untuk tampilan equipmentnya Oke Jadi equipment sini Ada tipe rare-nya Ada tipe hijau Ada yang biru Ada yang ungu Ungu ini udah paling Tinggi lah ya Dan soalnya dapet ini Cuma bisa dapet dari dungeon-dungeon Yang elite Beneran lebih kayak gitu guys Oke Sancur sini ada title juga Ya ini title Seperti biasa lah Game-game bertitle lah ya Gak terlalu ngaruh sih Soalnya di game Tidak paytuin Gak paytuin Bilangnya gitu ya Soalnya so far Kemarin pas JBT kemarin tuh Sama sekali gue gak ngerasa Game ini tuh paytuin Oke jadi untuk equipment kayak gitu Untuk equipment tuh Didapet dari mana bang Semua kasta Mau lu Sesultan Siapa gitu ya Semua orang tuh Pake equipment yang sama Jadi tenang aja guys Nah disini yang beda adalah Gem Jadi di equipment ini Ada semacam kayak Gue bilangnya ini gem lah ya Nah gem ini tuh Didapet dari mana bang Didapet dari kalian dungeon juga Gitu setau gue Seinget gue ya Dan ini kalian bisa colok-colokin Gem yang ada disini Nah ini yang berbedakan nih Kalian sultan atau bukan Eh bukan sultan ya Kalian hoki atau enggak Maksudnya kalian kayak gitu guys Kalau kalian hoki Kalian akan dapetin Gem yang bagus Oke Dan ini juga equipment Bisa di kalian empowerin Ya jadi nanti pas udah ungu Baru kalian empower aja sih Tapi kalau biru Kalau pengen di empower juga Gak masalah juga Nah selanjutnya ini Ini yang mau gue bahas Ini penting banget Yang tadi gue bilang ya Ini tuh Kalian harus pilih Mau yang Mau jadi ambil provinsi apa Di awal kan Ini menentukan Hidupan kalian Soalnya ini ada levelnya guys Contoh gue ambil force Gue harus ngeforce terus Biar force gue tuh Bisa lebih tinggi ngeforce lagi Kurang lebih kayak gitu lah Kayak game-game basic ROX gitu-gitu guys Kalian harus naikin Skill tambahannya ini gitu Biar kalian bisa ngebuild Yang lebih bagus lagi Dan bisa kalian jual mahal Jadi intinya Mata uang di game ini Apapun itu didapet dari Ini guys Semua Profesi yang kalian ambil Manfaatin sebaik-baiknya Ngebuild apa Yang bisa kalian jual Sebaik-baiknya Jadi pasar kurang lebih Ditentukan dari profesi kalian Oke lanjut Disini juga ada Fitur guild Ya Ini dari guildnya juga Nanti kalian bisa kayak PvP juga Ntar guild Tapi fiturnya belum kebuka Nah ini tuh kayak fitur ini Siapa namanya Kayak apa ya Kayak talent lah ya Serim jalanin waktu Kalian akan dapetin ini Talent Kurang lebih kayak gitu guys Oke Jadi itu dia Untuk gameplaynya Gue kurang lebih Udah gue bahas semua sih Jadi ya sekali lagi Enjoy the game ini Nanti kalau udah rilis Nanti di next content Gue akan ngebahas Atau nge-showcast Job-job per jobnya kali ya Biar kalian tau Mau main job apa kali ya Ya gitu sih Oke So Terima kasih tau guys Sekali lagi jangan lupa kalian buat like dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya And See you next time Bye bye